Tergobot prinsipalnya hari ini gak bisa hadir, katanya sakit, tadi posoknya menyampaikan surat sakit, jadi ya mediasinya belum terjauh, belum ada hasil, jadi mediasinya masih menunggu ke depan lagi. Dulu 4 atau berapa? 4 ya, baru ya. Ya, sama-sama. Nah, sama-sama. Mediasi tetap masih ada yang tanya-tanya. Mediasi ke 3 kalinya berarti bang ya? Kalo prinsipal yang gak hadirin juga ya mau gak mau, karena terbatas waktu ya, kan mediasi ada batas waktunya, yang dikembalikan ke Majelis Hakim, simulasi mediasi tidak tercapai. Bawah ini gimana tanggapannya Bawah ini? Saya ikutin, harus untuk hukum yang berlaku aja. Saya mau kasih ini, tadi di dalam gak datang juga. sedikit kecewa ya, karena kan makin berlarut-larut ya. Tapi di dalam kayaknya ambil sedikit alat mungkin bisa. Tapi ngapain sih kalo menurut saya bang? Mas, yang membuat kayaknya selesai keluar masuk, keluar masuk. Iya, kami sepertinya tadi kayak ngulang-ulang agenda yang kemarin gitu. Kuasa hukum di pergugat, seakan-akan mengatakan pergugat gak paham ini perkara apa sih, seperti itu. Jadi, kami sebagai penggugat kan sebelumnya sudah memberikan surat juga melalui kuasa hukum yang pertama. Nah, surat itu kami mau menyampaikan klarifikasi adanya permasalahan ini sebelum kami mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Tanggera. Tapi tadi kuasa hukum yang baru menyampaikan bahwa, kliennya gak tahu apa-apa. Ya, kami agak sedikit kelihatan tegang ya. Kecewa ya, tegang dan kecewa kan? Iya, kecewa sangat. Karena sebelum kami mengajukan gugatan, masih kami melakukan somasi istilahnya. Bukan somasi yang peringatan, tapi mohon klarifikasi tentang permasalahan yang disampaikan lain kami. Sampai 4 kali, kalau gak salah, kami melakukan surat-menyurat. Ya, tidak ada tanggapan oleh sebab itu kami mengajukan gugatan. Tadi kuasa hukumnya akan menyampaikan, kliennya gak tahu apa-apa, kaget. Ada perkara ini dulu. Oh, bisa kaget ya? Gitu. Agar sedikit wajah kami terlihat tegang karena disampaikan kliennya gak tahu apa-apa. Kalau ini seperti dipermainkan gak sih dibilangnya? Sudah. Kalau dipermainkan gak mungkin ini salah satu proses yang harus jalanin. Mudah-mudahan sih reski cepat setuju ya. Jadi bisa melakukan sidang lagi. Hari ini, baru hari ini dia dinyatakan sakit atau melakukan? Hari ini lagi sakit. Berarti ditanggalkan itu mediasi terakhir atau bagaimana? Kalau memang gak ada lagi? Kalau dibilang terakhir ya. Karena itu kan ada hakim mediatur. Jadi bukan kami yang menentukan itu terakhir atau buka. Jadi kebiasaannya sih 30 hari ya. Bahwa ini tanggapannya Mbak Mas Reski sendiri tidak mengetahui hal ini. Seperti apa sih? Kayaknya gak mungkin ya kawin. Mungkin kurang komunikasi ya Mas Reski ya. Jadi kan ada pergantian lawyer kan? Ada pergantian lawyer. Mungkin lawyer yang pertama dengan yang berganti ini belum ada komunikasi yang baik. Cuman kan jadinya mengelur waktu. Jadi lebih lama. Tapi siap gak sih menjalani proses ini sendiri? Insya Allah dari awal siap. Karena kita kejarkan pengakuan DNA itu aja ya. Kalau menentuk kalau ini tes DNA tetap dihajukan. Ya tetap dihajukan. Kalau misalnya nanti mediasi tidak tercapai ya kita tetap dihajukan DNA. Itu bisa dibilang jalan terakhir ya dong? Iya bisa dibilang terakhir. Tes DNA. Emang yang untuk membuktikan paling palit ya tes DNA. Tapi si jauh ini ada komunikasi langsung gak sih? Atas pengakuan-pengakuan gitu. Sama priaksana. Sama sekali tidak ada komunikasi. Tidak pernah ada. Karena kan sudah diwakilkan kuasa hukum ya. Sebelum pakai kuasa hukum pernah. Cuman sekarang gak pernah. Apa? Komunikasi apa Mbak? Kerabat saya sih coba telepon ke pihak sana. Cuman tidak ditanggapi. Tetap tidak ditanggapi ya. Terakhir ketemu? Sudah lah ngomongan ya. Berapa tahun yang lalu lah. Pas masih bayi ya. Iya. Kita keke umur 2 tahun. Akan mengganggu aktivitas kamu secara dirimu kan juga seorang. Bisa di suaman kita. Setiap minggu datang ke pengadilan. Kasihan anak-anak aja di rumah kalian nungguin selama proses ini gitu aja. Berarti dia tahu ya mengetahui. Sudah mulai mengetahui. Iya sudah mulai mengetahui. Dan biasanya dia akan bertanya setelah kalau yang dipulai dari sini. Hasilnya tidak tahu? Bisa tidak sih. Cuman garis besar dia tahu. Mbak ini kan menyangkut pengakuan aja ya. Iya. Kalau seumpamanya ada dan tidaknya pengakuan gimana? Baris lagi. Ada atau tidak ada pengakuan. Keke adalah anak saya. Darah daging saya. Tapi paling tidak saya disini punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Untuk mengungkap kejelasan status anak saya. Enggak, maksudnya dari pihak sana misalnya sumpamanya tidak mengakui atau iya menanggapinya gini? Kalau mengakui ya saya senang ya. Artinya anak saya punya status sepunya yang jelas. Tapi kalau tidak diakui, balik lagi keke anak saya. Mbak Wens, Mbak mungkin tanggapannya pihak sana sampai sekarang belum ada statement sama sekali tanggapan mengenai tuntutan Mbak Wens sendiri. Mbak Wens, Mbak. Minggu depan ya, tanggal 4. Tanggal 4. Mengerjam ya pagi. Sama ya jam 9. Agenda mediasi yang ke-3 pagi. Mbak Wens, Mbak Wens, Mbak Wens, Mbak Wens ini pernah mendatangi langsung nggak sih ke rumah, periaman gitu? Dengan alasan kan ini anak ya kan? Sebagai seorang ibu pasti ada rasa iba. Karena kan ada etikanya ya, kan beliau sudah berkeluarga juga. Jadi mungkin dari pihak-pihak saya yang terkait, sekarang kan sudah diwakilkan oleh Mas Ferry. Tapi anak suka nanyain gak sih Kosok ayahnya Jawabannya apa mbak? Saya gak terlalu menjelaskan detail ya Cuma biarlah jadi Ini saya aja Bang, soal tes DNA Perlu ada surat keterangan dari kepolisnya Gak, aku gak perintah pengadilan Nanti dari Pengadilan Yang memberitahukan pengadilan Prosedurnya memang dari pengadilan dulu ya Karena kan perjalanan itu kan Kalau secara Umumnya kan suka rela ya Kan gak bisa dipaksa, kecuali dengan adanya Perintah pengadilan Kalau ada perintah pengadilan berarti sedikit dipaksa ya Bukan dipaksa, ya diwajibkan untuk Mengibuti Bahwa ini Kalau sumpamanya ada pengakuan Akankah minta sebuah nafkah Untuk si kecil? Saya terus terang hanya di pengakuan saja Kalau misalnya itu diikuti oleh nafkah Sewajarnya ayah menafkai seorang anak saja Jadi kita tidak berpatok pada nilai segala macam Itu tidak ada dalam tuntutan ya Atau pengajuan Kalau di dalam tuntutan itu ada Tapi kan kita tidak berpatok di situ Kita kembalikan lagi kemampunya Tapi itu juga bukan prioritas Prioritas kita tetap pengakuan Bahwa ini harapannya sendiri Seperti apa Pengennya seperti apa Mungkin dalam menjalani proses sidang Yang terbaik saja Yang terbaik saja Semoga hasilnya juga bisa Win-win buat dua-duanya Berharap minggu depan datang ya Jadi biar bisa cepat selesai ya Oke ada yang mau disampaikan ke Reski? Gak ada Berarti siap ketemu Reski ya Dari kemarin juga sudah oke Saya selalu datang ya Oke saya terus ya Mbak Bye Bye